Hai cofrens, disini kita punya soal tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Perhatikan disini kita punya bentuk ini, proses ini tuh biasa digunakan untuk merasionalkan bentuk pecahan ya, bentuk pecahan yang penyebutnya itu ada akarnya. Nah, disini itu konsepnya yang akan digunakan adalah ketika kita punya A min B dikali A plus B, maka hasilnya itu pasti A kuadrat min B kuadrat. Maka perhatikan kita punya ini kurang ini dikali dengan ini tambah ini. Disini kan udah sama ya, ini 3 akar 6, ini juga 3 akar 6. Yang ini akar 5, ini juga akar 5. Yang beda cuma min dan plusnya aja. Maka kita bisa pakai sifat ini. Berarti disini hasilnya itu adalah 3 akar 6 kita kuadratkan, dikurang dengan akar 5 juga kita kuadratkan. Nah, konsepnya adalah kalau kita punya A, B dipangkatkan N, maka ini sama aja seperti A pangkat N kali B pangkat N. Lalu kalau kita punya akar A dikali lagi dengan akar A, jadi isinya sama ya, maka hasilnya A, akarnya hilang. Maka disini kita punya 3 kuadrat yaitu 9 dikali akar 6 kuadrat. Akar 6 kuadrat kan berarti akar 6 kali akar 6 ya, maka akarnya hilang, jadi 6. Maka 9 kali 6 dikurang dengan akar 5 kuadrat, berarti akar 5 kali akar 5, maka akarnya hilang, jadi 5. Maka 9 kali 6 hasilnya 54 dikurang 5, maka hasilnya adalah 49. Jadi jawabannya adalah yang C. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya.